Dinas Kesehatan Tabalong mewajarakan pelayanan UGD 24 jam bagi seluruh Puskesmas di Tabalong. Hal tersebut mendapat reaksi positif dari pihak Puskesmas. Mereka menyatakan siap berikan pelayanan 24 jam asal dibarengi dengan sarana dan prasarana lengkap, serta jumlah tenaga medis yang memadai. Menanggapi reaksi pihak Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan Taufi Kurahman Hamdi mengatakan, sebelumnya pihaknya beruncana mengangkat tenaga kerja sukarela menjadi pegawai tidak tetap untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di Puskesmas. Selain itu, pembenahan sarana dan prasarana Puskesmas juga akan dipersiapkan secara bertahap, sehingga dalam lima tahun ke depan, wacana pelayanan unit gawat darurat selama 24 jam di Puskesmas dapat realisasi. Bukan berarti harus segera kita laksanakan secara menyeluruh karena itu terkait dengan sarana-rasana. Tapi pada intinya, itu merupakan program atau progres kami lima tahun ke depan, apalagi menyakut RPJM di Bupati ke depannya. Jadi, dalam kegiatan lima tahunan itu, kita akan berproses ke arah situ. Karena kita berharap seluruh Puskesmas itu bisa memberikan pelayanan kepada masalah bukan hanya di jam kerja, tetapi juga di luar jam kerja. Oleh karena itu, beberapa Puskesmas yang bukan perawatan, itu akan kita arahkan ke pelayanan UG 24 jam. Tapi kalau yang sudah ada perawatan, seolah akan terkapar sendiri untuk pelayanannya selama 24 jam. Pelayanan 24 jam tersebut lebih diutamakan pada Puskesmas yang memiliki layanan unit gawat darurat. Sedangkan Puskesmas yang belum memiliki UGD akan diupayakan terlebih dahulu agar dapat diberikan layanan UGD, kemudian bertahap menjadi layanan 24 jam.